Anda masih menyaksikan Kompas Malang? Saya Nadifa Rahma. Saudara, jika selama ini Ecoprint hanya terbatas pada kain saja, namun kini Ecoprint juga bisa diaplikasikan pada kulit. Seorang perajin sepatu di Malang berkreasi dengan menggunakan kulit Ecoprint sebagai sepatu. Karena keunikannya inilah sepatu kulit Ecoprint banyak diminati pembeli. Di rumah Jalan Pospat, Kelurahan Purwantoro, Kota Malang, Sriwagiyati berkreasi dengan kulit dan membuat sepatu. Kulit yang digunakan bukan kulit biasa, tapi kulit yang sudah memiliki motif hasil Ecoprint. Kulit Ecoprint sengaja dipilih oleh Sri sebagai sepatu karena memiliki keunikan tersendiri dibanding kulit biasa. Motif daun dan bunga yang dihasilkan dari teknik Ecoprint menurut Sri sangat menarik saat dikreasikan menjadi sepatu. Bersama tiga orang karyawannya, sepatu kulit Ecoprint ini 100% buat tantangan. Untuk model sepatu yang sama, motif sepatu bisa jadi akan berbeda. Justru itulah keunikan dari sepatu Ecoprint. Sri menjelaskan, sejak tahun 1998 dirinya sudah menggeluti bisnis sepatu, namun akhir-akhir ini sepatu kulit Ecoprint menjadi favorit para pelanggannya. Berkat keunikannya inilah, sepatu Ecoprint ini telah dipasarkan di seluruh Indonesia, bahkan beberapa kali sepatu buatan warga malang ini juga dipamerkan di luar negeri. Tak berhenti di sepatu, sisa potongan kulit Ecoprint oleh ibu rumah tangga ini dirangkai menjadi sebuah topi. Perbedaannya tetap saja di harga ya, sama di pewarnaan yang alami ini, karena kami pakai langsung daun-daun asli, bunga-bunga asli, jadi perbedaannya dari harga. Dan untuk prosesnya ini agak lama, maka itu harga juga agak mahal, karena proses ini perlu satu malam untuk memunculkan warna ini. Jadi mulai dari pengukusan, mulai penataan daun, sampai kekeringnya kulit, sampai bisa diproses. Seperti itu. Perbedaannya kulit sapi tentu agak tebal, bagi untuk bahan-bahan sepatu cowok kami pakai kulit sapi. Untuk sepatu-sepatu putri yang agak lembut, itu kami pakai kulit domba sama kambing. Jadi peresapan warnanya lebih bagus kulit kambing untuk ekoprint. Untuk sepasang sepatu kulit ekoprint, prajin ini membanderolnya dengan harga Rp350.000 hingga jutaan rupiah. Harga tersebut tergantung dari kesulitan model dan banyaknya bahan yang digunakan. Hingga saat ini tak kurang dari 40 pasang sepatu kulit ekoprint bisa terjual dalam satu bulan. Didi Prasetyo, Kompos TV Malang, Jawa Timur. Kompos TV Malang, Jawa Timur.